selamat menikmati 2 Januari sampai hari ini tanggal 29 Desember berbagai kejadian telah datang menghampiri kita, ada yang profit ada yang loss, tapi tetap semangat, ada yang terus lanjut trading, ada yang melemparkan handuk putih meninggalkan trading ini adalah dinamika yang terjadi oleh karena itu rekan trader, sebelum kita mengakhiri tahun 2023 ini, saya akan membawakan sedikit analis harian buat rekan trader dan kita akan membahas apa saja yang terjadi selama tahun 2023 ini terutama emas di tema harian kita pada hari ini dan jangan lupa nanti di webinar hari ini, kita akan membahas persepsi pasar forex di tahun 2024 oke rekan trader, tanpa membuang waktu yang lama lagi, kita coba lihat apa saja yang terjadi selama satu hari kemarin di pasar trading, kita lihat bersama-sama rekan trader apa yang terjadi pada hari kemarin bisa dilihat dengan jelas ini bahwa kemarin, kalau rekan trader lihat bagaimana indeks dolar Amerika turun sampai level paling terendah ya, sesuai dengan prediksi yang saya buat menyentuh level 100.361 setelah itu dia naik ya naik saya bilang dia akan naik sampai di level 100.755 rupanya dia naik lebih tinggi lagi di 100.976 untuk juru angle sam dolar juga sesuai dengan prediksi walaupun saya bilang dia akan coba sampai di 1.11401 dan dia turun ke 1.10840 tapi rupanya dia turun lebih jauh lagi di posisi 1.10591 begitu pun juga pound sterling rekan trader mengalami pelemahan yang sangat luar biasa gold kemarin sempat naik rekan trader di posisi 2088 setelah itu dia turun ke 2065 hari ini agak sedikit naik dan saya bilang juga bahwa gold ini kemungkinan besar dia akan menutup tahun 2023 ini di seputaran 2070an lah sekitaran situ ya itu kemungkinan besar dia akan coba ditutup seperti itu dan USDN Jepang USDN Jepang mengalami penguatan yang luar biasa sampai di level 141.591 sesuai dengan prediksi yang saya berikan buat rekan trader semuanya oke rekan trader itu adalah prediksi yang sangat luar biasa yang saya bawakan kemarin pada prinsipnya masuk dalam range pergerakan dan untuk menutup tahun ini saya akan membawakan sebuah analisa harian buat rekan trader analisa kita pada hari adalah emas luar biasa di tahun 2023 nah ini dia rekan trader emas sangat luar biasa di tahun 2023 kalau mau dibilang pergerakan emas ini sangat signifikan dan kita lihat bahwa selama tahun 2023 kenaikan emas itu hanya saya bilangnya hanya karena menurut saya hanya ya jika dibandingkan dengan aset lain terutama bitcoin kalau bitcoin di tahun 2023 kenaikannya itu 172 175 lah kalau gak salah ya 175% bitcoin sedangkan gold hanya 14% ya 14 sampai 15% cara garis besar kita bisa lihat bahwa gold ini memang kalau kita lihat kenaikan gold yang sangat luar biasa di tahun 2023 ini kalau rekan trader melihat analisa saya kemarin analisa analisa gold tahun 2024 saya menjelaskan bahwa di tahun 2023 gold ini dia bergerak dari 1824 sampai 2144 pada tanggal 4 Desember tahun 2023 kemarin pergerakan yang sangat luar biasa banyak faktor yang mendukung keluarga tentu faktor yang paling penting adalah bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh the Fed setiap kebijakan yang dilakukan oleh the Fed akan memberikan pergerakan yang sangat dinamis terhadap gold ini adalah alasan yang terjadi kenapa gold bergerak sangat dinamis yang kedua seperti yang saya bilang juga bahwa gold naik tahun 2023 ini tidak dilepas dari keadaan yang terjadi secara geopolitik baik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina dan yang paling luar biasa dua bulan terakhir ini dua atau tiga bulan terakhir ini adalah keadaan yang terjadi antara Israel dengan Palestina akibat keadaan geopolitik inilah yang membuat gold ini naik sampai level tertinggi dalam sejarah 2144 itu adalah level tertinggi dalam sejarah di analisa sebelumnya tentang emas gold tahun 2024 saya memprediksikan bahwa gold ini akan mencoba naik paling maksimal itu 2300 atau 2350 itu paling maksimal tapi juga ada batas terendah juga batas terendah ya di sekitaran 1900-an nah ini adalah batas yang bisa dicapai oleh gold selama tahun 2024 nanti tapi secara keseluruhan rekan trader kita bisa lihat bahwa gold ini sangat luar biasa mengalami penguatan kita coba langsung ke platform nah ini dia rekan trader bisa lihat bagaimana gold di tahun 2023 dia naik sangat luar biasa rekan trader ini tahun 2023 ya nah di tahun 2023 dimulai dari 1804 1804 dia embus itu dia sempat naik ya tapi setelah itu terjadi stagnan tapi 3 bulan berikutnya ya 3 bulan sebelumnya ini dia naik sangat luar biasa rekan trader dia menyentuh 1965 dia naik sampai 2000 2000 berapa nih 2037 ya dan puncaknya itu pada bulan Desember kemarin Desember hari sekarang dia menyentuh level 2144 ini adalah level yang menurut saya sangat luar biasa dan merupakan ketinggian yang paling maksimum dalam sejarah gold selama ini oleh karena itu dengan kenaikan yang terjadi selama tahun 2023 sebesar 14% ini bisa dibilang bahwa gold ya luar biasa ya gold luar biasa naik selama 14% dan biasanya kecenderungan para trader atau kecenderungan para investor akan mencoba mengalihkan perhatiannya ke gold di saat keadaan geopolitik yang terus jadi jadi sebenarnya gold ini paling gampang kita lihat ya keadaan geopolitik yaudah dia pasti akan naik karena memang aset self-haven perkantar oleh karena itu sekali lagi saya bilang bahwa gold menutup tahun 2023 dengan kenaikan sebesar 14% apakah tahun 2024 dia akan naik lebih tinggi lagi segala sesuatu bisa saja terjadi dan memang dari awal saya krediksikan bahwa tahun 2024 gold akan mencoba ke level paling tertinggi lagi minimal dia akan bermain di atas 1100 hal ini juga ditunjang oleh banyak faktor salah satu faktornya adalah kebijakan yang akan diambil oleh The Fed pada tahun 2024 penurunan tingkat suku bunga dan secara geopolitik pembelian presiden yang akan dilakukan oleh Amerika tanggal 25 Mei tahun 2024 oleh karena itu mari kita tutup tahun 2023 ini bersama gold bersama emas dengan kenaikan sebesar 14% kenaikan yang luar biasa oke Rakan Trader demikianlah tema harian kita pada saat ini dan kita sekarang coba masuk di analisa teknikal di penghujung tahun ini Rakan Trader untuk analisa teknikal di penghujung tahun ini kita bisa lihat langsung coba aja di indeks dolar Amerika kita coba sekarang untuk indeks dolar Amerika Rakan Trader indeks dolar Amerika saat ini dia coba naik melanjutkan lagi pergerakan yang terjadi pada hari kemarin Rakan Trader yang berapa besarkah dia akan naik Rakan Trader kita akan lihat sama-sama kalau menurut analisa saya dia ini akan mencoba naik lagi hari ini tidak ada berita menurut saya 100.976 ini adalah nilai yang paling tertinggi yang terjadi pada gold hari ini eh sorry gold indeks dolar Amerika dan hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia balik lagi ke arah yang paling terendah di seputaran 100.795 nah ini dia nah ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika selanjutnya untuk euro angkel sum dolar bagaimanakah euro angkel sum dolar hari ini Rakan Trader untuk euro angkel sum dolar Rakan Trader kita bisa lihat dengan jelas disini bahwa euro angkel sum dolar tendensi yang terjadi pada hari ini lebih banyak keberis kita akan lihat seberapa besarkah saya bisa menganalisa bahwa dia ini masih bisa turun minimal sekali dia bisa turun sampai level 1.10439 luar biasa loh dia sampai menembus 1.1 ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa dan pembalikan arah bisa membuat dia kembali lagi ke selera asalnya di level tertinggi di seputaran 1.10775 ya nah ini dia nah oke ini adalah pergerakan dari euro angkel sum dolar selanjutnya pound sterling rekan trader bagaimana arah pergerakan pound sterling untuk pound sterling rekan trader kita bisa lihat dengan jelas disini bahwa pound sterling pada hari ini dia mempunyai tendensi yang sangat kuat bulis ya kita bisa lihat disini bulis ya nah dia ini bulis dan saya berasumsi dia akan mencoba sampai level tertinggi di 1.27940 dan level terendah yang bisa dicapai oleh pasangan ini adalah di seputaran 1.27229 ya nah ini dia ya oke arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling sedangkan untuk gold rekan trader saya coba gold untuk gold rekan trader bisa lihat dengan jelas disini bahwa gold pada saat ini dia bergerak setelah kemarin jatuh hari ini dia akan mencoba naik lagi tapi kalau saya lihat tendensi kenaikannya ini bisa saja ditopang dan gak terlalu kuat banget kenaikannya kalau menurut saya kalau mau naik sampai luar biasa ya mungkin dia di seputaran 2078 ya menurut saya atau ya di sekitaran sini lah menurut saya 2078 terlalu tinggi lah saya pikir di 2076 lah dan hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia kembali lagi di bawah nah ini dia 2066 jadi prinsipnya 2070 lah menurut saya adalah nilai yang bisa dicapai gold menutup tahun 2023 rendah sekali ya menurut saya sekitaran-sekitaran sini oke dan USDN Jepang kita lihat rekan trader untuk USDN Jepang USDN Jepang hari ini pola pergerakannya rekan trader untuk USDN Jepang saya bisa lihat USDN Jepang hari ini memiliki tendensi yang bullish dan kita bisa lihat bahwa arah pergerakan terjadi pada USDN Jepang saat ini dia mencoba naik ke level yang paling tertinggi tapi saya lebih sepakat dia akan naik sampai di 141.802 adalah nilai yang paling tertinggi dan nilai terendah pada hari ini menurut analis saya di seputaran 141.220 nah ini dia nah ini adalah nilai dari USDN Jepang pada saat ini oke rekan trader semuanya rekan trader demikianlah analisa harian kita pada hari ini hari terakhir tahun 2023 saya selalu berharap rekan trader selalu dan senantiasa bersama Amarket tahun 2023 adalah tahun yang sangat luar biasa Amarket memberikan yang terbaik buat rekan trader semuanya dan jangan lupa rekan trader nanti pada pukul 8 malam waktu Indonesia Bukin Barat saya akan hadir di webinar terakhir tahun 2023 dan kita akan mempredikkan bagaimana pasar forex tahun 2024 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rukan trader semuanya sampai ketemu kita di analisa-analisa berikutnya selamat memasuki tahun baru semoga tahun yang baru ini menjadi sesuatu yang luar biasa membuat kita lebih sukses lagi sukses dan terus sukses dalam segala kehidupan kita Salam Profit Indonesia Terima kasih